Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya Buat Pembelajar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu yang disebut dengan Office 365 atau Microsoft 365. Apa perbedaan Microsoft 365 dan Microsoft biasa? Nah untuk itu saya membuka dua browser, yang satu menggunakan Adge, yang satu menggunakan Google Chrome. Nah ini Google Chrome, ini Microsoft biasa, sedangkan yang Adge ini Microsoft 365. Apa perbedaannya? Sekarang kita kupas satu per satu. Perhatikan perbedaan akun dulu. Akun Microsoft 365 itu berekstensikan nama domain. Contohnya ini adalah matematika.nusantara.id atau nanti domain sekolah misalkan semanduabayan.sch.id. Ini perbedaan pertama. Sedangkan kalau di Microsoft biasa, perhatikan. Nah akunnya ini bukan domain sekolah atau bukan domain lembaga. Misalkan at live.com atau nanti at outlook.com dan lain sebagainya domain yang dipunya oleh Microsoft. Atau juga bisa kita menggunakan akun Gmail biasa, Gmail personal, at gmail.com atau bisa juga menggunakan Yahoo. Yang jelas tidak berekstensikan domain sekolah atau domain lembaga atau domain institusi pendidikan. Ini perbedaan pertama. Oke perbedaan kedua, fitur-fiturnya tentu juga beda. Perhatikan di sini ada yang namanya Teams atau lengkapnya Microsoft Teams. Ini tidak ada di Microsoft biasa. Perhatikan tidak ada. Di samping itu juga di sini ada kelas notebook di Microsoft 365. Tetapi di Microsoft biasa tidak ada kelas notebook. Dan tentu ada banyak di samping Teams dan kelas notebook. Ini kalau kita klik semua aplikasi, maka fitur-fiturnya akan muncul semuanya. Nah seperti ini, banyak sekali. Ada Yammer ya, ada Whiteboard. Whiteboard ini adalah papan tulis digital ya. Nah kalau di Microsoft biasa, coba kita klik semua aplikasi. Nah tidak sebanyak yang ada di Microsoft 365 ya. Forms ada sama kayak di Office 365, Outlook juga ada sama. Tetapi walaupun sama nanti di dalamnya tidak pasti sama fitur-fiturnya, walaupun sama-sama ada forms. Oke setidaknya ada beberapa fasilitas yang ada di Microsoft 365 sementara tidak ada di Microsoft biasa. Nah misalkan tadi ya, yang tidak ada di Microsoft biasa adalah kelas notebook ya. Kemudian tadi Microsoft Team. Kemudian Whiteboard ini tidak ada di Microsoft biasa. Nah kemudian perbedaan lagi di URL-nya. Kalau Microsoft 365 ini ada Out sama dengan 2. Perhatikan kalau di sini. Kalau yang Microsoft biasa, ini Out sama dengan 1. Nah ini ya Out sama dengan 1. Kalau yang di Microsoft terkenalnya Out sama dengan 2. Ini perbedaan URL-nya. Nah sekarang kita masuk ke lebih dalam, ke fitur-fiturnya. Oke tadi ada yang namanya Team. Team ini adalah kelas digital atau LMS atau Learning Management System yang dikembangkan oleh Microsoft. Sehingga nama lengkapnya disebut Microsoft Teams ya. Seperti apa? Kita klik saja ya. Kita klik. Nah. Kalau kita klik. Nah akan muncul. Seperti ini ya. Nah sempat-cepat akan muncul seperti ini. Ini saya klik saja. Ini adalah fitur-fitur dari Microsoft Teams. Yaitu kelas digital yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini contohnya ada kelas Matematika Nusantara. Ada kelas Fisika 12 MIPA. Ada kelas Matematika Umum 12 MIPA 1. Ini adalah kelas digital. Yaitu Microsoft Teams. Ini sejenis Google Classroom yang dikembangkan oleh Google atau Psikologi atau Edmodo dan sebagainya. Sejenis kelas-kelas digital seperti itu. Tetapi tentu fitur fasilitas berbeda. Ada kelebihan dan kekurangannya. Bagaimana cara membuat kelas digital Microsoft Teams? Silakan nanti lihat di beberapa tutorial yang pernah saya buat tentang Microsoft Teams. Nah sekarang kita coba gali fitur-fitur yang lain ya. Kita gali ini apa namanya. Kelas notebook misalkan ya. Apa kelas notebook? Kelas notebook itu adalah catatan digital. Namanya catatan. Ya kita bisa mengunggah file, bisa menggambar, bisa coret-coret. Tapi secara digital. Kita buka. Kelas notebook ya. Nah seperti ini, buku catatan kelas ya. Nah secara detail. Tidak saya jelaskan. Saya hanya menunjukkan bahwa OneNote, kelas notebook itu adalah semacam catatan digital. Nah ini tidak ada di Microsoft biasa. Ada juga yang namanya whiteboard. Nah ini ada whiteboard. Whiteboard ini adalah papan digital. Kita coba seperti apa. Tampilan dari whiteboard atau kelas, eh apa namanya, papan tulis digital. Nah ini tidak ada di Microsoft biasa. Nah tidak ada ya. Perhatikan. Tidak ada. Nah kita coba. Misalkan buat papan tulis baru ya. Lagi-lagi saya tidak akan menjelaskan detail bagaimana teknik cara membuat catatan atau tulisan atau coret di papan tulis digital. Nah nanti kita bisa menulis di sini atau bisa mencoret-coret di sini ya semacam papan tulis tapi kita menggunakan digital. Ini kan di sini ada pena hitam ya. Ada pena merah ya. Ada penghapus dan lain sebagainya ya. Secara detail tidak saya jelaskan prakteknya. Nanti saya akan buat tutorial tersendiri. Lanjut fitur-fitur yang lain ya. Kita lihat form misalkan. Di sini ada Microsoft form ya. Kita cari. Nah ini ya kita klik forms. Yaitu aplikasi untuk membuat forms online atau quiz online. Nah di Microsoft biasa apakah ada? Ada kita lihat ya. Kita lihat ya. Ada sama-sama ada. Kita klik saja. Walaupun sama-sama ada. Tetapi di dalamnya fiturnya tidak persis sama ya. Tidak persis sama. Perhatikan di sini. Form yang ada di Microsoft 365. Ada dua jenis yaitu forms baru sama quiz baru. Ini untuk membuat formulir online. Ini untuk membuat quiz atau soal online. Nah tetapi kalau di Microsoft biasa. Apakah ada? Ada sama ya. Cuma nanti ada perbedaan ya. Tidak sama persis. Saya tunjukkan perbedaannya. Saya coba klik formulir baru ya. Klik formulir baru. Kemudian yang di Microsoft 365. Saya klik juga formulir baru. Tambahkan pertanyaan ya. Nah perhatikan di sini. Jenis-jenis pertanyaannya. Di sini ada pengunggahan file. Ada pengunggahan file. Artinya responden atau peserta atau siswa bisa mengupload atau mengunggah file. Coba sekarang perhatikan di Microsoft biasa. Nah ternyata di sini tidak ada fitur pengunggahan file ya. Jadi walaupun di Microsoft biasa dan Microsoft 365 sama-sama mempunyai aplikasi forms. Tapi fiturnya tidak sama persis. Jadi kesimpulannya berbeda antara Microsoft 365 dan Microsoft biasa. Ini belum lagi kapasitas dari fitur penyimpanan online yang disebut dengan OneDrive. OneDrive ini adalah aplikasi atau fitur untuk menyimpan file secara online. Nah kalau di Microsoft biasa itu kapasitasnya hanya kalau tidak salah 15GB. Tetapi kalau di Microsoft 365 itu kapasitasnya itu minimal 1TB atau 1000GB. 1000GB. Jadi jauh lebih banyak kapasitasnya ya. OneDrive ya. Kita lihat mana OneDrive ya. Nah ini OneDrive ya. Ini kapasitasnya minimal 1TB atau bisa dibuat 5TB tergantung admin ya. Tetapi kalau Microsoft biasa itu hanya 15GB. Ya ini ya. Paparan saya perbedaan Microsoft 365 atau Office 365 dan Microsoft biasa. Oke sampai di sini penjelasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax